Shalom Bapak Pendeta Ya Shalom Bisa lihat wajah saya Saya pernah Saya Pendeta Jemisuddin Gembala GPDI Yang ada di daerah ini Ada pernah satu orang berkata Katanya saya mirip sama Bapak Tapi setelah saya perhatikan Ternyata tidak Bapak jauh lebih ganting dari saya Saya juga kira begitu juga Salam kenal Pak Saya ingin bertanya Pak Pendeta Estra Malam ini Saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Secara khusus untuk Dalam tanda petik Mengutus kami untuk jadi terang Bukan hanya Bapak yang utus tetapi Tuhan mengutus kami untuk jadi terang Ada yang saya ingin sharing dengan Bapak Satu ketika Paulus menasihati pengerja mudanya Bernama Timotius Dalam 1 Timotius 4 Eti yang ke-12 Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah karena engkau muda Tetapi jadilah teladan Ada banyak Parameter soal keteladanan Tetapi yang saya lihat disini Sekaligus saya ingin Sering dan Bapak Mengapa Timotius disuduh jadi Terang jadi teladan Jadi terang saya dapat Interpretasikan juga sebagai Teladan Pak Justru yang pertama Bukan kepada orang yang seperti Bapak katakan tadi Kita pergi jadi terang kepada orang gelap Tetapi justru Timotius Timotius diperintahkan oleh seniornya Untuk jadi terang jadi teladan yang pertama Kepada sesama orang percaya Mohon maaf Pak Dalam skala yang rendah Apa kurang bagi seorang Percaya Hingga harus perlu diterangi lagi Apakah kurang Seorang yang menyatakan Kristen Menelani Kristus Tetapi masih Butuh penerangan dari Seorang Timotius Terima kasih Pak Tuhan memberkati Shalom Shalom Ada remaja Ada pemuda Ada orang dewasa Begitu juga dengan rohani Orang baru bertobat Dia sudah percaya Yesus Dia masih kanak-kanak rohani Makanya Firman juga Beliau mengatakan Susulah yang Kuberikan padamu Bukan makanan keras Berarti memang Ada tingkat kedewasaan Secara rohani Nah Karena itu Maka Orang kalau sudah dewasa Secara rohani Imannya tidak bergantung Kepada manusia Dia lihat Kalau saya dewasa iman Dia lihat Pendetanya ini Kominumabu Ah Itu pendeta punya salah Saya tidak lihat pendeta Saya lihat Tuhan Yesus saja Tapi tidak semua orang Kristen begitu Ada banyak orang Kristen yang Imannya Masih Kanak-kanak Dan dia Juga bukan hanya Lihat Tuhan Tuhan dia tidak bisa lihat Tapi dia lihat Lewat kehidupan Orang-orang yang dia anggap baik Orang-orang yang dia anggap dewasa Orang-orang yang dia anggap bisa Memberikan arahan pada dia Nah Dalam hal semacam ini Maka coba bayangkan Ya Coba saudara bayangkan bahwa Saudara Habis Baru dapat jemaat baru Baru bertobat orangnya Ya Dia pemabuk Dia pemabuk Lalu dia bertobat Datang ke gereja Hari minggu pagi Hari minggu malam Dia jalan ke pasar Dia lihat pendeta ada mabuk Di sana juga Hei Saya baru bertobat dari pemabuk Tapi pendeta Kelihatannya pemain lama Ini menjadi batu sandungan Bagi dia Akibatnya dia bilang Kalau begitu Percuma saja Saya bertobat Pendeta juga begitu Seharusnya dia tidak lihat manusia Lihat Tuhan Karena manusia Pendeta hebat bagaimanapun juga Ada kelemahan Bisa jatuh Ada dosa Tidak boleh lihat manusia Iman kita harus diarahkan Hanya kepada Yesus Yesus telah dan sejati Manusia bisa mengecewakan Tapi banyak orang Belum sampai tingkat kedewasaan Seperti itu Itulah sebabnya Dibutuhkan keteladanan Dari orang Kristen Untuk orang Kristen lain Terutama yang belum dewasa Secara rohani Ingat Kebenaran Misalnya kebenaran matematika Kebenaran ilmiah Tidak terkait dengan etika Tapi kebenaran rohani Terkait dengan etika Sekarang misalnya Saya sebagai guru Saya ajar murid-murid 5 x 5 25 Ingat ya 5 x 5 25 Setelah itu Saya pergi minum mabok disana Ini Murid lihat Ah pak guru minum mabok Pak guru tidak bisa dipercaya Mulai sekarang Saya tidak akan percaya 5 x 5 25 Tidak Biarpun saya guru Mabok Tapi dia tetap terima kebenaran 5 x 5 25 Tidak bergerak Kenapa Ini kebenaran matematis Tapi kalau saya Mengajarkan kebenaran rohani Ingat ya Kita harus Jujur Tidak boleh Tipu orang Tiba-tiba Saya pergi tipu orang disana Bagaimana ini Dia ajar saya Tapi dia begitu Malas lah Maka dia bisa tinggalkan Tuhan Kenapa Imannya Masih Kanak-kanak Jadi keteladanan Saudara yang sudah lama Sudah tua jadi Kristen Pendeta-pendeta Majelis-majelis Itulah sebabnya Harus Jadi teladan Supaya apa Supaya jemaat-jemaat Yang baru bertumbuh Di dalam iman ini Kita Hidup kita Tidak jadi Batu sandungan Bagi Mereka Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa